1,2 juta dosis vaksin COVID-19 tahap pertama telah masuk ke Indonesia. Saat ini vaksin-vaksin tersebut sedang dalam proses mendapatkan izin penggunaan di Badan Pengawas Obat dan Makanan atau Bepom sebelum digunakan untuk vaksinasi. Menteri Kesehatan Terawan Agus Putra untuk menjelaskan, proses ini dilakukan untuk memastikan bahwa pemerintah menyediakan vaksin yang memang aman dan lolos uji klinis. Dikutip dari tribunews.com, vaksin dan pelaksanaan program vaksinasi adalah bentuk intervensi pemerintah dalam rangka menurunkan resiko kematian akibat COVID-19 hingga memutus mata rantai penularan virus corona. Sebagai kelanjutan kedatangan tahap pertama vaksin COVID-19 dari Sinova, sejumlah 1,2 juta dosis dalam bentuk jadi, Menteri Terawan menyatakan pelaksanaan vaksinasi COVID-19 akan dilaksanakan sesegira mungkin. Hal ini setelah Bepom menjamin keamanan, kualitas, dan efekasi vaksin termasuk kehalalannya. Nantinya vaksin tersebut akan didistribusikan ke tenaga kesehatan, asisten tenaga kesehatan, dan tenaga penunjang yang bekerja pada fasilitas pelayanan kesehatan di 7 provinsi di Pulau Jawa dan Bali. Selanjutnya, sasaran vaksinasi akan diperluas ke tenaga kesehatan, asisten tenaga kesehatan, dan tenaga penunjang di 27 provinsi di luar Pulau Jawa dan Bali, menggunakan 1,8 juta dosis dalam kemasan produk jadi yang direncanakan akan tiba pada bulan Januari mendatang. Vaksin COVID-19 akan didistribusikan secara bertahap ke daerah-daerah. Pendistribusian vaksin dilakukan secara berjenjang dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, provinsi, dan pemerintah daerah kebupaten atau kota. Pemerintah daerah Pemerintah daerah-daerah Pemerintah daerah kebupaten atau kota. Pemerintah daerah kebupaten atau kota. Terima kasih. Terima kasih.